Intro Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak Perang Libanon-Israel, peluhan WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Butuh uang orang tua di Tangerang jual anak seharga 15 juta rupiah. Lapak barang bekas di Tangerang Selatan terbakar, seorang warga pingsan akibat panik. Kementerian Luar Negeri RI mengevakuasi puluhan warga Indonesia di negara Lebanon, dampak dari ketegangan Israel dan Lebanon. 20 WNI dan satu orang WNA tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka tiba di Indonesia dengan menumpang pesawat Qatar Airlines. Para WNI ini sudah menetap di Lebanon selama 2 hingga 5 tahun. Beberapa di antara mereka merupakan pelajar, pekerja migran hingga ibu rumah tangga. Salah satu WNI yang dievakuasi yakni Rina Mardiana. Ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak ini merasa bersyukur akhirnya bisa tiba di tanah air. Dirinya mengaku jarak tempat tinggalnya sekitar 10 menit dengan lokasi perang dan situasi sangat tegang. Banyak warga yang mengungsi dari lokasi konflik ke Beirut. Dirinya mengaku dievakuasi dan dibantu kedutaan di Beirut ke Yaman melalui jalur darat. Saya semalam-menang dibantu sama perbukaan ya, ke Beirut ke Beirut ke Damaskus, ke Beirut ke Beirut ke Yaman. Alhamdulillah walaupun perjalan yang panjang sampai sini yang perkhianat di Birat, saya semuanya panjang. Itu ke Yaman melalui jalur darat? Jalur darat. Para WNI dalam waktu dekat akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Kita sudah menyelesaikan proses pemulangan ke tahap keempat. Sebenarnya ini gelombang kelima, tapi juga dulu, tapi gelombang keempat. Dengan jumlah ada 20 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing dari Libanon yang berkumpulkan istri dari WNI Kudang. Proses pemulangan ini adalah proses yang berflex dan diubungi, karena kita perlu meyakinkan dan memastikan bahwa prosesnya bergerak. Hingga saat ini pihak Kemenlu masih terus mengupayakan evakuasi sejumlah WNI yang masih berada di Libanon. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Tangis haru terjadi saat Pores Metro Tanggerang Kota menyerahkan seorang bayi laki-laki yang berumur 11 bulan kepada ibu kandungnya di Aula Pores Metro Tanggerang Kota. Balita ini menjadi korban penjualan perdagangan orang yang dilakukan ayah kandungnya. Sang bocah berhasil diselamatkan setelah lebih dari 40 hari berpisah dengan ibu kandungnya. Selain kembali menemukan sang bayi, polisi juga menangkap pelaku yang tak lain orang tua korban dan pasangan suami istri di kota Tanggerang. Tersangka Riko Ardiansyah tega menjual anak kandungnya melalui media sosial seharga 15 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat istrinya berada di luar kota. Peristiwa bermula saat pelaku melihat postingan di sosial media adanya permintaan pembelian anak dengan akun Mon atau Octavis. Ayah korban yang mempunyai permasalahan ekonomi langsung menghubungi akun tersebut dan bertransaksi di pinggir Kali Cisadane, kota Tanggerang. Korban kemudian dijual dengan harga 15 juta rupiah. Sebelumnya ibu korban yang bekerja di Kalimantan merasa curiga karena saat menghubungi suaminya selalu mengatakan jika korban sedang bermain saat ibu korban ingin berkomunikasi dengan sang anak. Tidak hari memang saya sering video call dengan anak saya tuh. Kemudian di tanggal 21 Agustus si pelaku ini suami saya sendiri telpon saya. Dia bilang punya modal usaha 10 juta dipinjemin sama saudaranya di Tanggerang. Di situ saya curiga ibaratnya duit 10 juta kan ibaratnya gak sedikit ya. Duit 10 juta gak sedikit terus saya tanya, saya gak ganjel. Dia dapat duit 10 juta terus saya kepikiran ke anak saya. Terus saya telpon saya video call di mana anak kita terus jangan banyak alasan anaknya di luar lagi main. Terus di situ feeling saya gak enak terus dia kayak ngeyakinin saya anak kita aman kok begini begini begini. Terus kemudian harinya saya tanya lagi anak kita di mana terus dia jawab anak kita ada di Tanggerang di saudara kita. Di saudara saya dari saudara amargum ibu suami saya. Selain ayah korban, polisi juga menangkap dua tersengka lain yang berperan sebagai pembeli. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan bayi beserta pasangan yang membeli bayi tersebut dari suami atau ayah dari korban bayi tersebut. Alhamdulillah dari hasil pengecekan bayi dalam keadaan sehat sehingga pada tanggal 5 kita sudah bisa serahkan bayi tersebut kepada ibu dari bayi tersebut. Kemudian ada pun motif dari pelaku menjual bayi tersebut seharga 15 juta karena kebutuhan ekonomi termasuk juga untuk membeli handphone dan termasuk juga untuk digunakan untuk main judi online. Jadi seperti itu. Akibat perbuatannya ketiga pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Perayaan HUD ke-498 Kabupaten Serang diwarnai demonstrasi dari berbagai kalangan organisasi mahasiswa di pendopo bupati Kabupaten Serang. Aliansi dari mahasiswa berdatangan satu persatu mendatangi pendopo bupati untuk menuntut sejumlah permasalahan yang berada di Kabupaten Serang seperti pendidikan, kemiskinan ekstrim, pencemaran lingkungan, hingga korupsi. Mahasiswa juga sempat menerobos pagar pintu pendopo bupati hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan Satpo PP. Mahasiswa berpendapat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang gagal menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Serang. Mahasiswa juga menyebut Kabupaten Serang sebagai gudang permasalahan yang ada di Provinsi Banten. Perlu kita ketahui bahwasannya Kabupaten Serang merupakan kabupaten yang paling banyak menyumbang persoalan yang ada di Provinsi Banten ini. Seperti kita lihat persoalan darurat sampah, pencemaran limba, terus kemudian proyek-proyek yang merugikan masyarakat, alifungsi lahan, perampasan lahan, serta pemerintah terkesan tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang. Sedangkan pemerintah terpilih, eksekutif maupun legislatif, Ibu Tato Hasana dan juga Bahru Ulum sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang, ini tidak pernah serius menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Serang. Ketua DPRD Kabupaten Serang menyampaikan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Serang. Persoalan sampah, tadi kami sampaikan, kemudian persoalan pengangguran, saya kira isunya masih seputar itu. Kalau miras Pak, disinggung miras. Tadi tidak ada yang menyinggung persoalan itu. Tapi yang pasti Pemkap Serang sudah mengeluarkan surat untuk penolakan miras. Untuk limba itu Pak? Tadi sudah kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkaji sejauh mana pencemaran limba itu dan perusahaan mana yang menakutkan pelanggaran itu. Soal tidak adanya TPS di Kabupaten Serang ini, solusi apa sebetulnya yang akan jalan? Solusinya yang membentuk TPS, tapi persoalannya tidak semua masyarakat di kecambatan menerima kecambatannya jadi tempat pembuatan sampah akhir. Meskipun sempat terjadi aksi saling dorong, namun aksi demonstrasi berjalan kondusif setelah bertemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang. Argil Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.